Intro Halo semua, baik lagi bersama gue Johan Nah, kali ini gue akan memberikan alasan Mengapa kalian harus membeli ini Dan juga alasan kenapa kalian tidak perlu membeli keyboard ini Sebelumnya gue akan memperkenalkan Ini adalah Vortex Series VX5 Seperti yang bisa, disini ada logo Vortex Series Gue disini tidak akan mereview ya Karena mereviewnya banyak Jadi gue disini akan memberikan alasan-alasannya aja Yang pertama adalah Yang pertama ini kekurangan dulu Eh, kelebihan dulu lah Yang kekurangan dulu kayaknya enak ya kan Yang pertama, kelebihannya Kelebihannya disini dia itu support namanya System Detachable Seperti yang kalian bisa lihat, disini ada lubang micro USB-nya Dan disini ada dua Jadi kalian bisa memposisikannya di komputer kalian Untuk kalian itu mau masukkan di sini atau di sini Jadi manajemen kabelnya itu enak ya kan Lalu yang kedua disini dia support namanya System RGB Disini gue akan kasih lihat dulu bentar Gue pakai powerbank coy Ya bentar ya Nah, tuh Yang kalian bisa lihat disini dia pakai sistem namanya RGB Dan RGB-nya juga enak kelihatannya ya Jadi, ya seperti ini lah Lalu dia itu 60% gaming keyboard Jadi, disini dia cuma 60% Disini enak ada row Kalian bisa lihat disini enak ada row Gitu-gitu lah ya kan Jadi, ini tuh enggak sesuai lah Kalau misalkan, apa sih Tidak support jangka F1 gitu-gitu Tidak sampai ke atas-atas gini maksudnya Ya kan, jadi itu benar 60% gaming keyboard Kalian bisa lihat disini Disini benar-benar compact banget ya Terus kelebihannya lagi Ya, seperti gue bilang Compact ya kan Karena ini 60% gaming keyboard Ya kan, jadi itu benar-benar compact Dan enggak luas, enggak makan tempat Kalau kalian bawa kemana-mana Dan benar-benar Apa ya Body case-nya itu tuh juga tipis Enggak tebal gitu Enggak tebal ke bawah Atau tebal ke samping ya kan Dan oke menurut gue Dan kelebihannya lagi Disini dia memakai sistem Namanya itu mechanical keyboard Jadi mechanical itu tuh Sistemnya itu bukan membran ya Jadi, beda gitu Nah, disini juga kelebihannya lagi Dia bisa hot swivel switch Bisa pakai semua switch Kayaknya ya kan Tapi, ini kan khususnya Sosnya outemo Outemu Oke, outemu Nah, kalau misalnya Enggak tehon mau cermix Kalian harus pikir dulu Potong dulu Baru bisa masukin Gitu Tapi, overall ini tuh Bisa masukin semua Hampir semua Kayaknya semuanya deh Semua switch kayaknya Ya, kalau salah Koreksi di kolom komentar Oke Nah, kelebihannya lagi Disini tuh Benar-benar modable banget Ya kan Modable banget tuh Gampang di mod lah Gampang diubah Seperti kalian Ininya bisa jadi Acrylic Ya kan Kayak si hitam ini Jadi acrylic Ataupun Kalian pakaiin Pad Di bawah-dua bawahnya Terus Switch-nya dipakaiin Loops Ya, semuanya Semuanya Banyak sih Yang kayak gitu Cuman Kebanyakan juga Ada yang gak Tidak Tidak Hotswable tuh Susah dicabutnya Jadi kalau disolder-solder Gitu lah Kalau ini kan Tinggal cabut Selesai Gitu Nah Sekarang gue bicara Kekurangannya Nah, kekurangannya ini Juga berupakan kelebihan juga Jadi, kekurangannya itu Seperti yang kalian tahu Ini kan 60% gaming keyboard Nah, disitu Kadang-kadang tuh Kalau Orang yang butuh A row Atau 6 petekan Disitu Itu gak Sesuai banget sama kalian Atau kalian pengen Memakai fungsi-fungsi FF kayak gini Ya kan FF kayak gini Itu Kalian juga agak ribet Dibandingkan dengan Kalau misalkan Pake yang 100% Atau 75% 70% Ya kan Jadi Ya Kalian pikirkan lagi Dan Kekurang keduanya Disini tuh Gak pake Namanya Sistem Bluetooth Ya kan Dan Ya Sistemnya disini Gak memakai Sistem Bluetooth Dan Kekurangannya lagi Adalah Yaitu Tidak memakai USB Type-C Jadi masih pake USB Ya jadi Ini Kekurangan juga Jadi Kalian harus Token gitu Loh Masuk-masukin Ya kan Nah Lupa lagi ya Terus Yang menurut gue Kurangnya itu Boi-kuitanya Kalau saya pake Metal Atau sih Aluminium Gitu Ya pake Pasti gitu Ya kan Kalau saya pake Aluminium Ini mantep banget Ya kan Betul gue Dan Ya Gue lupa Nyebutin Kelebihannya lagi Adalah Disini Kita nasak Kompannya Karena harganya Itu murah Banget Ya kan Di range 300an Kalian bisa dapet Kayak gini Ya kan Ya Bahkan Gak langka Sih Ini feeling gue Bakal naik Nah Di range Di range Kalian dapet 60% Gaming Keyboard Dan juga RGB Tentunya Jadi Kalau kalian Pengen Suka Dugum Dugum Nah Disini Ini juga Punya gue Gue dikasih O-ring Jadi Pas kalau Diklik Tidak terlalu Berisik Kayak Kayak gitu Jadi Nggak terlalu Berisik Ya kan Nah Disini Itu Yang Mau gue bilang Kenapa Kalian harus Membeli Ini Ya kan Ya Selain gue bilang Ini tuh Murah Ya kan Selain Murah Ya kan Dia itu Compact Ya kan Nah Kekuangannya Ya Selain Orang Ya kan Kalau gue sih Kalau misalkan Harganya Itu ya Gue Nggak usah Komplain Ya kan Tapi Kalau misalkan Dia ada Suster Bluetooth Type C Terus Hot Sable Nggak usah Dikikir Nggak usah Sudah dipotong-potong Bahwa Dede best Ini mah Gila Dede best Lah Misalkan Sangat Gila Bagus Betar Ya Kecuali Seperti yang gue bilang Kalau orang Butuhnya Nampet Sama Arrow Atau Butuh Yang ini Ya Mungkin Kekurangannya Ya kan So Mungkin Itu aja Yang bisa Gue Beritau Mengenai Kelebihan Dan Untuk Share Dan Gue Mohon Bantuannya Untuk Subscribe Channel Ini Mohon Dukungannya Biar Bisa Berkembang Ya kan Anjay Berkembang Gak Tuh Berkembang Gak Berkembang Biar Bisa Majulah Ya kan Bisa Lihat Guget Di sini Itu Bener-bener Cakep Banget Cekak Tuh Gak Gue hangat Gak 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 Terima kasih telah menonton!